Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula permosa jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berbagi cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia oke berita yang pertama adalah kasihan PMI asal Tulung Agung sebulan lebih belum sadarkan diri akibat tertabrak mobil di Taiwan berita yang kedua adalah Taiwan buka lawan kerja sebanyak 5 sektor butuh 800 pekerja migran bagi yang berminat segera mendafkarkan diri berita yang ketiga adalah sekarang BPNP 2 TKI larang PJTKI ngasih uang saku ke calon TKI ini alasannya kenapa bisa begini baca informasinya oke guys sekarang kita langsung bahas berita yang pertama kasihan PMI asal Tulung Agung sebulan lebih belum sadarkan diri akibat tertabrak mobil di Taiwan diliput dari liputan BMI seorang pekerja migran Indonesia asal Tulung Agung, Jawa Timur Catur berumur 28 tahun yang mengalami kecelakaan tertabrak mobil travel akhir Januari lalu sudah sebulan lebih dalam keadaan koma di rumah sakit sincu, Taiwan Demikian dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal National Federation of Employment Service Education atau NFASA Taiwan Murial Yu kepada tim liputan BMI Senin pada tanggal 24 bulan 2 2020 setelah menjenguk catur hari ini saya menjenguk Afan yaitu panggilan dari catur keadanya sangat kritis hidupnya tergantung pada peralatan medis kasihan sekali dia baru berusia 28 tahun jelas Murial Yu sejak kecelakaan liburan Imlek lalu lanjut Murial Yu Afan tidak sadarkan diri atau koma hingga sekarang tidak ada respon sedikit pun saat ia mengajaknya bicara menurut Murial Yu apabila dipulangkan dalam keadaan seperti itu untuk biaya pesawat dokter dan suster pendamping saja diperkirakan menelan biaya hingga 2 juta NTD atau kisaran 900 juta rupiah lebih belum lagi biaya perawatan di rumah sakit Indonesia nantinya selain itu Murial Yu yang juga sebagian pengacara dari catur akan mengusahakan supaya ia bisa mendapatkan haknya serta akan mengajukan kompensasi saya benar-benar akan mengupayakan untuk membantunya semaksimal mungkin kasihan sekali ucap Murial Yu yang selama ini sudah banyak membantu menampingi PMI yang bermasalah di Taiwan ketika ditanya apakah agensi sudah mendatangkan keluarga dari catur di Taiwan Murial mengatakan kalau tidak ada halangan minggu depan ayahnya akan tiba di Taiwan untuk menjenguk mas catur tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan ayahnya nanti setelah melihat kondisi anaknya seperti itu mudah-mudahan ada mujizat untuk kesembuhan catur pungkasnya jadi kronologinya begini guys mas Avan ya atau mas catur beliau adalah seorang TKW Taiwan yang berasal dari Tulung Agung nah beliau ini bekerja di Sinchu nah kebetulan pas hari raya Imblek itu beliau mengalami kecelakaan yaitu tertabrak mobil saat mengendarai sepeda listrik nah setelah dibawa ke rumah sakit itu sampai sekarang bahkan sudah hampir satu bulan itu beliau belum sadarkan diri tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah ditangani bahkan sudah dibantu dari berbagai pihak untuk bisa mengupayakan hak-hak beliau karena beliau ini adalah seorang TKI resmi sehingga bisa mendapatkan kompensasi dan juga asuransi guys ya sebetulnya serba salah juga kalau misalkan mas catur ini dipulangkan itu biayanya sungguh sangat mahal bahwa tadi sudah dijelaskan jadi biayanya itu kisaran 900 juta rupiah guys itu baru biaya di Taiwan saja belum nanti kalau sudah pulang itu harus biaya di rumah sakit Indonesia dan itu pasti mahal sekali sebetulnya pihak keluarga juga berharap bahwa mas catur ini segera dibawa pulang tapi kan harus mempertimbangkan banyak hal kalau misalkan mas catur disini untuk sementara berubah disini itu kan biayanya murah karena ada askes tapi ya itu tadi harus jauh dari keluarga nah minta doanya ya guys buat mas catur ya semoga saja ada mujizat semoga saja beliau cepat sadar cepat pulih, cepat sembuh seperti sedia kalah dan semoga saja beliau secepatnya bisa pulang ke Indonesia untuk bisa bertemu dengan keluarga tercinta nah itu tadi ya guys berita yang pertama oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua berita yang kedua adalah Taiwan buka lawangan kerja sebanyak 5 sektor butuh 800 pekerja migran diliput dari liputan BMI perluasan uji coba perekrutan pekerja migran sektor pertanian di Taiwan meningkat 2 kali lipat dari 400 orang menjadi 800 orang karena adanya penambahan sebanyak 5 sektor pada pertemuan yang diadakan kemarin pada tanggal 25 bulan 2 2020 komite pertanian menyatakan bahwa perluasan tersebut tidak hanya jumlah kota pertanian yang meningkat 2 kali lipat akan tetapi juga adanya penambahan 5 sektor lainnya kelima sektor tersebut diantaranya adalah tanaman anggrek budidaya jamur budidaya sayuran pengembang biakan ternak dan budidaya perikanan sementara itu kantor konseling mengatakan proses perekrutan pekerja migran untuk sektor di atas kecuali dari negara Thailand dan Filipina yang sudah berjalan saat ini sedang melakukan negoisasi kerjasama pengenalan tenaga kerja pertanian ke negara Vietnam dan Indonesia menurut kantor konseling untuk negoisasi dengan negara Vietnam hampir selesai sedangkan Indonesia masih melakukan negoisasi diperkirakan perekrutan pekerja migran dari Vietnam lebih cepat daripada Indonesia jadi sekarang Taiwan ini lagi membutuhkan banyak pekerja guys yaitu kisaran 800 orang nah 800 orang ini dari 5 sektor yaitu sektor peternakan perikanan juga pertanian nah adapun itu sekarang ini sudah berlangsung dari Filipina juga Thailand kalau untuk Indonesia dan Vietnam itu masih negoisasi nah untuk Vietnam sendiri ini sudah hampir selesai tinggal Indonesia saja yang masih negoisasi nah kita berharap juga Indonesia bisa secepatnya disetujui ya guys agar para pekerja migran dari Indonesia bisa secepatnya direkrut ke Taiwan ya kita berdoa saja sih ya guys karena untuk negara-negara lain sudah berlangsung hanya Indonesia saja yang masih belum begitu guys nah itu ya guys berita yang kedua oke sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga berita yang ketiga adalah sekarang BPNP 2TKI larang PJTKI ngasih uang saku ke calon TKI ini alasannya kenapa bisa begini baca informasinya uang saku saat akan menjadi TKI menjadi sebuah strategi marketing atau pemasaran yang jitu selama ini dimana banyak calon TKI menjadi sponsor yang mau memberikan uang saku tinggi tanpa mereka ketahui dari mana uang saku tersebut perlu diketahui uang saku sejatinya adalah uang kita sendiri dari pinjaman bank dimana jika uang saku kita besar berarti tambahan hutang kita juga besar yang akan kita angsur setiap bulannya melalui potongan nah mengenai uang saku ini pemerintah menetapkan PJTKI untuk tidak memberikan uang saku kepada calon TKI dimana hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya atau tanggungan hutang calon TKI pemangkasan kos ini sebagaimana surat resmi dari BNP 2 TKI tertanggal bulan Juni Agustus yaitu tanggal 2018 dimana dalam surat E daranya juga mengatakan jika calon TKI harus menggunakan kur untuk pembiayaan keberangkatannya dalam surat bernomor dalam surat bernomor B62KA 6 2018 itu juga menyebutkan tentang kewajiban pembiayaan kur untuk calon TKI Hong Kong dan Taiwan berikut bunyinya yang pertama adalah untuk mengurangi beban calon PMI yang membutuhkan fasilitas biaya penempatan khususnya untuk penempatan ke Hong Kong maka pemerintah telah mempersiapkan pembiayaan dengan biaya murah yaitu kredit usaha rakyat atau kur yang kedua adalah selain itu hasil dari monitoring dan evaluasi atas pemberlakuan living cost biaya hidup yang mengacu pada penengku nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat dan surat kepala BNP2 TKI dengan adanya aturan ini praktis PJTKI tidak bisa bermain-main dengan kur atau pinjaman lainnya yang jumlahnya bisa membengkak karena uang sakunya diminta banyak so bagi calon TKI jangan mengharapkan uang saku banyak karena hanya akan memberatkanmu saja dan berharap mendapat gaji banyak karena majikan baik catat hanya PJTKI yang baik yang tidak memberatkan calon TKI dengan hutang yang banyak jangan tergiur dengan uang saku nah ini pelajaran bagi kita ya guys jangan berharap terlalu banyak uang saku yang dikasih PJTKI guys karena pada dasarnya uang saku itu adalah hutang bagi kita tanpa kita sadari mungkin banyak sekali teman-teman kita yang tidak tahu tentang hal ini nah ini pelajaran bagi teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri ya khususnya ke Taiwan dan Hong Kong jangan berbahagia jangan bersenang hati ya apabila diberi pesangon banyak sama PJTKI karena pada dasarnya uang pesangon itu adalah utang bagi kita sendiri nah itu tadi ya guys berita dari saya semoga saya bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati